Hai pantasan saja Mas Imam tadi saya pas mau berangkat kan si Bawar ini lagi di rumah nih dijemput sama sini sama Sinta si Bawar ngomong ke saya mau ikut tapi enggak enggak saya izinin terus si Bawar yang ngomong Om nanti ada yang akan datang ke situ kayaknya hi ini yang dimaksud Bawar teman-teman yaitu Patih Firnya Nyamu ini teman-teman ini sosoknya sangat gagah perkasa ya karena beliau adalah sosok atau seorang Patih di jaman dahulu jaman Mataram teman-teman Assalamualaikum Patih Waalaikumsalam cindoro mohon maaf Patih atas kelancangan saya memberikan mustikah lembut kemudian kepada mereka mohon maaf sekali lagi cindoro kau tak perlu perminta maaf kepada apa yang kau lakukan ini sudah menjadi keputusan yang sangat tepat saya kagum denganmu cindoro ratusan tahun kau menjaga mustikah lumbung kemulingin dan kini sudah saatnya tugasmu selesai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua kembali lagi dengan kami saya Mbak Wongso Mas Imam Mas Deddy Mas Dopeh dan Mas Caplang jadi pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul disini tentunya untuk meneruskan misi kemarin teman-teman jadi alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan mustikah lumbung gemuling dan kemarin mungkin teman-teman sudah menonton videonya jadi nggak perlu saya jelaskan panjang lebar jadi kejadiannya seperti itu yang teman-teman sudah lihat di video intinya kemarin kan kita diberitahu oleh sindoro bahwasannya tidak melulu mustikah lumbung gemuling saja yang kita perlukan tetapi masih harus mencari jodohnya dengan syarat yaitu tiga bahan kelapa yuyuk terus akar bambu kuning nah ini itu Mas Dopeh yang paham karena kan Mas Dopeh yang melihat semuanya saya lihat sih kemarin kemarin ya yang saya lihat apa ya kelapanya belum dimasukkan ya cuma airnya airnya aja kelapanya enggak terus ada urutannya enggak setelah air kelapa lalu apa bareng Oh bareng ini masukin aja nggak apa-apa ini masukin aja nggak apa-apa Hai coba lihat dulu masih jadi itu ya teman-temannya kemana Oh itu tuh tuh petingnya teman-temannya ini jangan nah udah Mas dimasukin begitu aja berarti intinya kita melakukan sesuai apa yang Mas Dopeh sudah kita lihat di alam sana ya teman-temannya ketika kemarin dibawa oleh sindoro ini walaupun kelapanya enggak ikut serta digodok tapi seperti kayak di dekatnya gitu Oh tetap di sampingnya begitu berarti perasaan ini masih siang tadi kayak baru jam satin malah ini udah asian asar ini nggak dikupas enggak terus apalagi maksudnya lain apinya dia teman-teman itu wasian kekejian jadi kita merebus yuyuk akar bambu kuning dengan air kelapa kita nggak tahu nanti akan jadinya seperti apa ya teman-temannya karena nanti kita lihat aja kira-kira hasilnya seperti apa apinya kurang gede itu nanti habis ini Mas Dopeh lihat apa lagi habis ini dibiarkan sampai kemarin kalau nggak salah lagi seperti apa yang dilihat apa kemarin dikasih ini ya kan ya dikasih ada kayak doa-doa gitu oh ya ya itu kayak apa di peninggi tokohnya nah Tuhan kebetulan kita nggak tahu ya yang tahu aja Mas Dopeh berarti nanti Mas Dopeh sendiri yang mendoakan terus mustikanya gimana mustika lumung gemulingnya yang kita dapatkan kemarin dari ini mendidih semua atau nunggu ini mendidih baru dimasukin Oh iya teman-temannya dan ini kayaknya prosesnya akan cukup lama ya teman-teman Hai ya gampang nanti kalau misalkan ada perubahan lah di dalam arbusan itu kita lanjutkan lagi videonya teman-teman ya mudah-mudahan sih berhasil ini warnanya juga berubah ya jadi berubahnya ada coklat-coklat kemerahan ya karena ini kan sari-sari ini udah mendidih dimasukkan atau tidak? batunya ini teman-teman jadi ini udah nyala pura udah nyala teman-teman ini jadi nah setelah airnya mendidih terus batunya di nggak tahu batu apa-apa lah yang jelas ini kalau di dunia kayak batu ini dimasukkan ke sini lalu nanti kita tunggu lagi kira-kira akan seperti ini masukkan nih awas-awas awas-awas oh ntar dulu ini Mas Doga kan Mas Doga berdoa takutnya nggak nggak tahu ini yang terjadi apa ini nanti Mas Doga selesai berdoa ketika ini seperti apa jadi ada perubahan atau gimana nggak ada perubahan ini cuma ketika yang saya lihat itu ini apa ketika sudah selesai ya udah oh iya iya ini teman-teman ini warnanya yuyunya ini akar bambu kuningnya dan ini yang kita tadi sebut batu ini seperti batu tapi ringan banget iya iya ada berapa lagi ngop ketungan nggak boleh dibuka kita nggak tahu jumlahnya berapa yaitu ini Mas Doga nya sedang berdoa karena yang tahu telahnya hanya dia ini teman-teman ya kita masih dalam proses perebusan akar bambu kuning air kelapa dan juga mustika lumbung gemuling tetapi disini saya dikagetkan ya teman-teman dengan hadirnya Patih Wiryanyamu kita nggak tahu kedatangan beliau kesini untuk apa tapi saya yakin dan saya jamin ini pertanda yang sangat baik mungkin teman-teman sudah banyak yang mengenali Patih Wiryanyamu ini siapa buat yang belum tahu ini saya kasih tahu bahwa Patih Wiryanyamu ini adalah sosok yang pernah membantu saya kemarin di saat kita sedang mengalami masalah kehilangan Sindi dan Sinta pada saat itu terawangannya si Bawar pantasan saja Mas Imam tadi saya pas mau berangkat kan si Bawar ini lagi di rumah nih dijemput sama Sindi sama Sinta si Bawar ngomong ke saya mau ikut tapi nggak nggak saya izinin terus si Bawar yang ngomong Om nanti ada yang akan datang ke situ kayaknya ini yang dimaksud Bawar teman-teman yaitu Patih Wiryanyamu ini teman-teman ini sosoknya sangat gagah perkasa ya karena beliau adalah sosok atau seorang Patih di jaman dahulu jaman Mataram teman-teman jadi ini Patih dari ayahnya Raden Kartosono ini Pak Binajar kamu siap-siap aja saya saya menarik ya biar saya bisa berkomunikasi langsung saya juga penasaran tapi eh ada yang belum kita ngeluh ini ini tuh warnanya udah semakin merah teman-teman ini teman-teman jadi perubahan di dalam rebusan ini sudah menjadi warna merah yang tadinya warna bening terus berubah menjadi kecoklatan dan sekarang sudah menjadi merah dan kita juga banget ini selesainya sampai kapan mungkin Mas Dobe yang tahu nanti yuri siap-siap Rik Bismillahirrahmanirrahim mohon izin Patih untuk masuk ke tubuh teman saya ini siap Rik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa yang sedang kalian buat aromanya sangat menarik perhatian saya sehingga saya datang kemari ingin melihat secara langsung dan tak itu sangka-sangka ternyata kalianlah yang ada di sini ya yang mohon maaf sebelumnya kalau aroma yang kami buat membuat jenengan datang ke sini apa itu mengganggu beli anung jenengan tentu saja tidak hanya saja saya yakin dari bangsa kami tentunya ingin melihat secara langsung karena mencium aroma dari tempat ini jadi gini yang kami disuruh oleh sindoro yang sindoro bukankah sindoro sedang bertugas untuk menjaga mustika lumbung kemulih nah ini mustikanya sedang kami bikin pasangannya yang apa kalian sedang membuat pasangannya iya benar betul Masya Allah sepertinya yang sudah tahu kalau ada hubungannya dengan sindoro yang tentu saja saya mengenali beliau beliau adalah orang yang sangat bijaksana di jamannya beliau adalah orang kepercayaan dari kerajaan Mataram mungkin jika Raden Kartosono tahu tentang hal ini beliau sangat bangga terhadap sindoro kenapa bisa begitu ya karena sindoro bertemu dengan orang-orang seperti kalian orang-orang yang berhati baik tentunya Raden Kartosono berangga terhadapnya nah terus disini kami masih sedikit bingung yang jadi sampai kapan selesai kami membuat pasangannya di kalung hukumnya apakah kalian tidak diberitahu oleh sindoro kemarin sih ini ya sindoro mengatakan bahwa ketika nanti kami mendapat kesulitan atau kebingungan dalam proses pembuatan pasangan dari kustika lumbung kemudian kita disuruh mempertanyakan lagi ke sindoro sebenarnya jika bau dari kedua benda tersebut sudah tercium oleh bangsa kami itu mempertandakan sudah selesai boleh saya melihat coba-coba enggak apa-apa sih coba angkat sih saya ingin menciumnya secara langsung masya Allah luar biasa bahwa itu bahunya enggak apa yang kau bicarakan enggak mohon maaf yang dari baunya sih kami yang kami rasa ini biasa ya ini berlalu kalian jangan berkata seperti itu maaf maaf baunya sangat menggoda bangsa kami saya yakin dari bangsa kami tentunya dari golongan-golongan yang baik sedang mencari dimana bau ini rasa itu dari golongan-golongan sampai ini yang berhati baik itu bisa merasakannya ya itu saja hanya saja hanya sebagian yang bisa datang kemarin kalian tidak melihat disana ada satu kerombolan sedang melihat apa yang sedang kalian layak iya iya nah terus apakah yang sendiri tahu khasiat musika lumbung gemuling setelah pasangannya sudah jadi apakah yang tahu memang cerdas Sindoro ini Sindoro melakukan tugasnya dengan baik Sindoro tidak mau memberitahu kalian dalam satu hari beliau pintar memang jadi memang beliau pasti akan datang ketika kalian sudah melakukan apa yang dia beritahkan tetapi karena saya juga tahu tidak ada salahnya jika saya juga memberitahukan kepada kalian jadi mustika lumbung gemuling ini dahulu dibuat oleh seorang pemuda dan beliau sedang mencari pasangannya atau jodohnya dan beliau membuatlah jodohnya tetapi ketika beliau ingin membuat jodohnya sayang sekali beliau meninggalkan dunia beliau dipanggil sama sang pencipta jadi mustika lumbung gemuling ini tidak mendapatkan jodohnya atau pasangannya karena tidak mendapatkan pasangannya sehingga dari kerajaan mataram ini menyuruhlah sindoro untuk pergi ke tempat pemuda tersebut dan mengambil mustika lumbung gemuling ini untuk dijaganya karena jika mustika lumbung gemuling ini jatuh di tangan yang salah maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan itu pada jatuh jadi tujuan pemuda tersebut membuat jodoh atau pasangan dari mustika lumbung gemuling ini ialah agar kedua benda tersebut nantinya bisa digunakan dengan sempurna untuk menolak bala dan juga menutup aura negatif agar aura yang positif terpancar sehingga bisa memperlancarkan rezeki karena pada zaman dahulu persaingan persaingan itu sangat ketat persaingan di zaman dahulu tidak seperti sekarang walaupun sekarang di akhir-akhir ini saya melihat manusia juga sudah seperti zaman dahulu persaingannya sudah tidak masuk akal jadi jadi kegunaan dari kedua benda ini yaitu tadi untuk menolak bala dan juga menutup aura negatif sehingga aura positif terpancar dan bisa memperlancar rezeki sebenarnya untuk siapa kalian kok bisa sampai membuat ini dan mencari mustika lengkap kemunya iya yang jadi saudara kami terkena jahilan oleh bosnya ya maksudnya jadi bosnya itu mempunyai saingan yang tidak sehat jadi bosnya saudara kami itu terkena ini jahilan dari saingannya sehingga usaha bosnya itu menjadi apa iya kayaknya tertutup gitu seolah-olah tertutup dan karyawan itu dibikin gila sayang saya kira di zaman sekarang sudah tidak ada begini ternyata masih ajada masih banyak sama persis dengan kejadian dahulu makanya pemuda itu membuat penangkalnya lalu bagaimana kami bisa menggunakan mustika ini penuh bagaimana terangkan ini menggunakan mustika lombong gemuling alangkah baiknya jika kalian bertanya langsung kepada sindoro jadi kami harus panggil sindoro ya biar saya saja yang memanggil oh silahkan silahkan sindoro sindoro dimana kau kemarilah ada ada yang ingin saya bicarakan teman assalamualaikum pati waalaikumsalam sindoro mohon maaf pati atas kelancangan saya memberikan mustika lembong kemuling kepada mereka mohon maaf sekali lagi pati sindoro kau tak perlu perminta maaf apa yang kau lakukan ini sudah menjadi keputusan yang sangat tepat saya kagum denganmu sindoro terima kasih Pak ratusan tahun kau menjaga mustika lombong gemuling dan kini sudah saatnya tugasmu selesai sindoro baik pati apakah menurut pati keputusan saya sudah benar sudah sangatlah benar sindoro terima kasih tidak perlu kau perminta maaf lagi padaku sindoro iya pati mereka ini adalah orang-orang yang sudah saya kenal iya pati mereka ini orang-orang yang berhati baik iya pati mempunyai jiwa yang ikhlas tulus sindoro iya pati jelaskan kepada mereka bagaimana cara menggunakan kedua benda tersebut sindoro baik pati saya akan jelaskan kepada mereka mohon ijim pati longgo silahkan sindoro jadi oke kalian sudah bisa memakai musjid kain caranya bagaimana kayang air yang air yang di dalam pendak ini kalian pisahkan 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 tempatkan di tempat yang pantas untuk melematkan air ini lalu untuk ini kan ada semacam kayak batu batu dan juga ada akar bambu kuning bisa di buang saja ambil airnya atau minyaknya namun jangan kalian pisahkan antara mustika lemuh kemuling dengan minyak ini namun ditempatkan di tempat yang berbeda oh maksudnya minyaknya sendiri dan batunya sendiri betul sekali lalu tempatkan pada tempat dimana yang menurut kalian tempat itu sedang dikuasai oleh kolongan kami yang berusaha menutupi jalannya manusia yang sedang berusaha paham maksudnya paham berarti misalkan yang sedang kita hadapi ini kan orang yang mempunyai usaha dagang nah terus kita taruh di tempat usaha dia gitu maksudnya iya 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 paham sudah cukup ya saya kira sudah cukup 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 cindoro iya pak jelaskan kepada anda bagaimana kedua benda itu bisa berjodoh kau tunjukkan caranya baik pati sudah gak saya ajari kepada kamu bagaimana bacaan untuk membuat mustika ini agar berfungsi secara sempurna iya saya kemarin diajarkan doa untuk menyempurnakan apa mustika lumbung gemuling ini ya ini dengan cara seperti ini dan menggunakan doa itu lalu apakah ada cara lain cukup cukup sindoro kau lupa sindoro bagaimana mustika lumbung gemuling itu berfungsi sindoro jika tidak dicampur dengan minyak tersebut kau jelaskan sindoro biar mereka ini jelas mohon maaf kau jangan bersabarkan tenang jelaskan kepadanya oleskan saja minyak ini salah satu mustika lumbung gemuling berarti minyak dan mustika lumbung gemuling itu dipisahkan tapi ketika mau dipakai itu harus dioleskan kenapa seperti itu tidak dijadikan satu saja antara batu dan minyaknya itu sudah menjadi aturannya iya iya saya paham ingat jadi kedua benda ini harus terpisah tetapi tidak boleh dipisahkan oh iya iya saya paham mohon maaf sindoro jika saya keras kepadamu saya takut jika manusia-manusia ini tidak memahami apa yang kau jika betul jelaskan semuanya agar mereka mengerti sindoro baik tapi saya rasa semuanya sudah jelas sindoro sepertinya seperti itu baik sindoro kalau begitu saya pamit terlebih dahulu sindoro ingat sindoro jaga dirimu jaga dirimu baik-baik ini wah mas imam apa kita bisa menggunakan ini ini tadi saya sedikit mungkin saya kurang lebih mempertanyakan lebih jelas awalnya ya karena setahu saya kalau sudah ini mungkin kemungkinan yang saya pikirkan kan antara mustika lumung gemuling dan air atau minyaknya itu dijadikan satu tapi ternyata tidak boleh karena sudah aturannya dan katanya antara minyak dan mustika lumung gemuling itu dipisahkan tapi gak boleh terpisah maksudnya kan iya jadi dipisahkan mungkin di apa minyak biasanya kan di mungkin dijajarkan kali ya kita kasih tempat sendiri tapi cara matinya kita harus berdampingan soalnya nanti minyaknya itu disuruh dioleskan ke batu biar biar berfungsi katanya kalau si lumung gemuling ini tanpa minyak efeknya kurang maksimal berarti ibaratnya mustika lumung gemuling ini bisa berfungsi jika diolesin minyak jadi ini minyak ini ini udah jadinya udah lama ini apa pas tadi itu datang pas datang ya terakhir apa apa teman-teman ya mungkin udah jelas ya terus ini yang kepiting apa yuyo dan lainnya gimana ini ini dibuang itu sudah dibuang tapi mungkin jangan dibuang ya kita kita coba angkat dulu aja nanti kantongin plastik kita coba oke disini teman-teman ya jadi disini teman-teman lihat jadi apa yang kita buat tadi sekarang sudah menjadi minyak dan itu mustikanya masih ada itu di dalam ini putih-putih terus agak kayak minyak ya cara penggunanya seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Dubleh dan tadi ini kasiatnya untuk apa sebenarnya kalau kasiat mungkin bisa disimpulkan untuk tolak bala Ini ya membuka 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 versi jadi menutup plastik saja mas Imam membuang aura negatif biar aura positif itu memancar terpancar Berarti untuk kegunanya nanti bisa untuk menolak bala Dan juga menutup aura negatif sehingga aura positifnya bisa terbuka Oh jadi begini ya Ini kan nanti kita kasih kebela juga ya untuk dipakai bosnya Kita lihat dan kita kasih tahu cara pemakaiannya begini-begini Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan di sini Bermanfaat untuk terutama bosnya bela Karena hujan kita yang utama kan bosnya si bela Dan bela juga nanti sembuh Jadi mungkin sudah cukup ya Dan ini mungkin kita ucapkan Alhamdulillah Karena serangnya sudah selesai Ya nanti kita pulang tinggal memisahkan ya Nanti minyaknya bisa di taruh di potol Nanti mustibahnya taruh di atfal Nanti mungkin biar Mas Imam atau Mas Dobleh Atau yang lainnya yang menyimpan saja Ini sudah mungkin videonya diakhiri saja ya Oke teman-teman mungkin cukup sekian Apabila ada salah kata perilaku ataupun perbuatan dari kami Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan tidak lupa juga saya ingin mendoakan kepada teman-teman Karena teman-teman ini selalu mendoakan kepada kami yang terbaik Jadi kami ingin mendoakan mudah-mudahan teman-teman semua disana Diberi kesehatan, diberi panjang umur Dimurahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh